assalamualaikum teman teman selamat sore semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungannya teman teman kali ini saya mau coba bahas part upgrade untuk MN yang kecil tapi crucial atau penting nah ini yang mau saya bahas ini gear garden jadi ceritanya kemarin saya upgrade MN 99 ini gear garden nya sudah full metal semua kan ada tuh sekarang yang gear set garden yang metal semua yang termasuk as nya sama steering cup dan knuckle cup nya sudah metal semua pada saat saya rakit itu saya ada kendala di gear garden nya ini jadi teman teman nanti kalau misalnya upgrade itu bisa diteliti lagi pada saat barang datang itu gear garden nya itu kalau bisa jangan seperti ini nah kira kira teman bisa lihat gak yang aneh kalau gitu saya coba bandingkan saja dengan ini ceritanya ini yang yang saya nyebutnya cacat pabrik ini saya nyebutnya cacat pabrik nah saya coba bandingkan dengan yang normal atau yang tidak cacat pabrik nah ini kelihatan gak sebentar saya coba di sini nah jadi teman teman ini perbedaannya ya yang sebelah kiri ini ini adalah yang cacat pabrik yang sebelah kanan ini ini adalah yang normal nah perbedaan yang kelihatan itu di sini sebentar nah nah ini di sini jarak antar god maksudnya gini ini kan gigi ya ada yang dalam terus kemudian ada yang tinggi ini kan yang dalam tinggi nah jarak antar godnya ini yang godnya yang dalam ini ya itu di sini kan tebal ini kan tebal ya nah di sini yang yang membuat si gear ini adalah cacat pabrik gitu beda dengan yang satu ini yang satunya yang normal nah ini kan god sama atasnya itu kan yang atasnya kan jaraknya kan lebih kecil atau lebih sedikit coba dengan dibandingkan nah tuh kelihatan kan nah ini yang bikin eh si gardan ini atau nanti putaran as rodanya itu tidak bekerja secara sempurna gitu jadi begini ya ini yang bawaan gear kecil yang bawaannya jadi kan pasangannya begini nih ya dia bekerja begini nih nah karena si jaraknya ini eh terlalu lebar si jarak antar godnya ini maka si si gigi kecilnya ini dia susah untuk menyangkut ke pergerakan antar giginya gini nah ini susah nih nah ini udah susah nih ini inilah kenapa eh gangguan yang kemarin saya alami isu yang saya alami kemarin gitu sebenernya sih ini kalau pasangannya yang gear kecil ini jaraknya juga besar ya masuk cuman kan pada saat paket yang datang gear besar sama gear kecil ini jaraknya berbeda makanya ini tidak bisa berbeda sempurna nah beda dengan yang ini yang normal nih ini yang normal ini jaraknya antara gigi besar dan gigi kecil jarak antara giginya kan sama ini ya bisa dilihat nih ya nah tuh jadi ini cocok nih disini gitu nah nah inilah yang harus eh saya sedikit share eh sedikit daripat yang pengalaman saya rakit yang teman-teman nanti juga harus eh harus lebih detail ini ya tuh kelihatan tuh jaraknya kan beda jauh gear yang besar jarak antar kotnya lebih lebih besar jadi si kirinya nggak bisa ngokot gitu kemarin saya udah ngakalin geser gear di as ini gear digeser kanan kiri terus si gear kecilnya ini maju mundur ya memang pernah bisa gitu nyampol gini muternya dengan sempurna tapi jaraknya agak jauh dari si gigi yang sini itu nempel sedikit di si gigi yang besar tapi begitu kena beban begitu saya pasang roda dan coba jalan loss karena yang nempel cuma sedikit dan begitu kena beban langsung rek 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 gitu jadi nggak bisa nggak harusnya dikit ada loss tuh inilah problemnya yang 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 saya alami nah dari dari problem ini saya coba komplain atau claim ke tokonya tokonya nah kebetulan tokonya ini ngerespon dengan baik nah jadi mereka ngirim part yang bermasalah yang bagus nah inilah partnya nah ini yang bermasalah kemudian dikirim yang bagus dan akhirnya si mobil ini juga bisa jalan sempurna si AC ini udah normal nggak perlu nggak perlu setting-setting lagi gitu gitu nah kira-kira itulah teman-teman sedikit tips tips yang bisa saya share tentang gear garden ini jadi seumpama teman-teman mau upgrade gear ke yang metal itu coba diperhatikan lagi alur dari gigi gardennya ini ya kalau bisa disamakan dengan sini jaraknya harus sama nah udah teman-teman itu aja sih video singkat saya semoga berguna salam mokrek dan salam sampai jumpa selamat menikmati